Israel kembali melancarkan serangan udara ke jalur Gaza Palestina dan serangan tersebut terjadi selang beberapa hari dari insiden penyerbuan dan tindak kekerasan tentara Israel terhadap umat Islam Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Hanya berselang beberapa hari pasca kekerasan terhadap umat Islam yang sedang beribadah Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Israel kini melancarkan serangan ke Gaza. Militer Israel membombardir Gaza melalui serangkaian serangan udara sehingga mengakibatkan wilayah kecil di Palestina itu porak-poranda. Serangan udara pasukan Israel memicu empat ledakan besar di Gaza. Militer Israel mengklaim pihaknya menyasar dua terowongan dan dua fasilitas senjata di Gaza. Serangan di Gaza, wilayah Palestina yang dibelokade di pantai laut Mediterania terjadi setelah militer Israel menuding roket ditembakan dari jalur tersebut ke Israel. Tembakan roket dari Gaza itu memicu sirine peringatan serangan udara di wilayah Israel Selatan berbunyi. Sebelumnya, kelompok gerilyawan di Lebanon juga disebut menembakkan roket ke wilayah Israel. Dua orang terluka akibat serangan itu. Serangan udara Israel ke Gaza ini mengingatkan pada perang selama 11 hari antara Hamas dan Israel pada tahun 2021 silam. Terima kasih telah menonton!